Mantan Kepala Desa Kolam Kanan, PRD 2008-2014, Muhni dan Mantan Ketua KUDJ Utama tahun 2009, Sabtin, dihatirkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Baritokuala sebagai terdakwa pada sidang lanjut dari Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Senin siang. Keduanya diduga telah melakukan tindak pedana korupsi dalam kasus tukar guling tanah di Desa Kolam Kanan, Kejamatan Wanaraya, Kabupaten Baritokuala. Selain itu, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Yusran Shah, Jaksa Kejari Batola yang menghadirkan sejumlah saksi mengungkap fakta dugaan penyimpangan dalam kebijakan tukar guling tanah. Usia persidangan, Jaksa Penuntut Umum Muhammad Hamidun Nur meyakini keduanya bersalam melakukan tindakan korupsi atas dasar bukti yang telah ada. Tadi telah dilakukan sidang selain sebagai terdakwa saling menjadi saksi. Jadi terdakwa Pak Satin menjadi saksi di Pekarang Pak Mungin dan di Pekarang Pak Mungin, Pak Mungin, Pekarang Pak Mungin, Satin sebagai saksi. Sehingga tadi sudah dijadikan satu-satu sebagai saksi, kemudian yang satu lagi juga menjadi saksi persidangan Pak Satin sudah mengakui pada sidang ini kedua terdakwa dijadikan sebagai saksi mahkota untuk memberikan kesaksian masing-masing dalam kasus tukar guling tanah di dasar kolom kanan Kecamata Wanaraya Kabupaten Baratokuala yang telah dikuasai kedua terdakwa. Mawar di Duta TV Banjarmasin